selamat menikmati 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 kemudian 5000 PCS atau DUS misalnya bisa, satu DUS yang isinya 40 atau 50 itu juga bisa ya jadi tidak harus PCS, ini bisa DUS, yang paling murah yang paling efektif, yang mana itu saja lalu klik simpan ini kalau saya beli, asumsinya beli satuan, tapi kalau misalnya ada DUS ya tulis saja misalnya DUS, satu DUSnya misalnya 50 ribu kemudian belinya 50 DUS atau kalau misalnya tidak boleh, misalnya satu DUSnya yang N8 N10 atau N berapa itu kan mahal ya, kita beli 50 DUS atau 100 DUS 1000 DUS kebanyakan jadi boleh DUS, boleh PCS ini saya coba misalnya kita pakai DUS, kita ganti kita ubah 100 DUS oke ini saya tidak langsung memasukkan harga silahkan disesuaikan dengan harga di DUS masing-masing kemudian kita klik tambah oke ya pengadaan 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 cepat tutis tangan waste level ini bisa beli langsung ada atau bisa membuat ya ini kita copy saja tidak usah sampai terakhir kita ctrl V tadi satunya 20 unit 20 unit kita klik simpan kita klik simpan ini kurang P P nya hilang simpan kita klik tambah sarana pembatas jaga jarak di fasilitas umum bisa lagban bisa apa saja yang bisa ditemukan ya kita klik norveh satunya 25 paket 25 LS bisa kita klik simpan kemudian kemudian sabun cuci tangan dan sanitizer kita kembali karena ini jenis belanjanya ada kita klik tambah belanja belanjakan belanjakan belanja obat-obatan kita klik simpan kita klik tambah kita paste ini satuannya 25 25 paket atau LS kita klik tambah lagi biaya pemasangan nah biaya kita copy kita pilih jenis belanjanya oke kita masukkan di sini saja honorarium lainnya kita tambah pada intinya ada lah ya biaya operasional untuk itu misalnya di sini tadi 25 titik jadi bisa borongan saja gampang titik kita klik simpan kemudian kita lihat yang berikutnya biaya isi ulang air isi ulang air bersih untuk waste level isi ulang isi ulang air bersih untuk waste level atau tempat cuci kita copy nah kita tambahkan saja di sini ya lalu titiknya ada 25 ini perhitungannya titik jadi 25 kali biaya isi ulang kali jumlah banyak isi ulang jadi titik kali jumlah biaya ulang 25 kali kali 7 kali isi ulang ya biayanya satuannya satu titiknya 10 ribu sehingga ini kita tulis 175 titik 175 titik atau tempat ya lalu harganya sekali lagi ini sesuaikan dengan harga standar masing-masing di desa lalu kita klik simpan oke ya yang kelima sudah jadi saya sudah sampaikan di video sebelumnya rap nomor 1 rap nomor 2 rap nomor 3 rap nomor 4 rap nomor 5 akan saya sampaikan di video berikutnya rap nomor 6 7 dan 8 dan di yang terakhir nanti 9 10 itu tata cara bagaimana penyusunan SPG nya jadi jangan lupa video ini saya buat dalam rangka untuk fasilitasi supaya kegiatan itu efektif efesien mudah mudah dilaksanakan mudah di SPG dan rasio yang ingin RAB nya dalam bentuk file Excel silakan kirim WA ke 085 325 042 650 terima kasih atas perhatiannya yang belum subscribe silakan subscribe dan bagikan jika ini bermanfaat ya terima kasih selamat menikmati